Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam bapak-bapak Oke jadi malam ini di pekulian pertama ya di magister akutansi di mata kuliah akutansi keuangan lanjutan ya kita akan membahas dulu ya sesuai dengan silabus yang saya kembangkan gitu ya kita akan membahas pertama mengenai PSAK 72 ya yang namanya pendapatan dari kontrak dengan pelanggan PSAK 72 ya pendapatan yang berasal dari kontrak dengan pelanggan Oke jadi dalam PSAK 72 ini ya PSAK 72 itu dia banyak menggantikan PSAK-PSAK sebelumnya ya jadi dia berlaku efektif berlaku efektifnya kan tanggal 1 Januari tahun 2020 ya untuk PSAK 72 nah PSAK 72 itu ya dia menggantikan banyak PSAK ya diantaranya PSAK apa aja yang disini yang diganti disini ada PSAK 34 ya yang digantikan yaitu terkait dengan kontrak konstruksi ya lalu ada PSAK 23 yang sebelumnya itu merupakan PSAK induknya mengenai pendapatan ya itu PSAK 23 ya nah jadi kalau misalkan PSAK 34 diganti misalkan gitu ya pertanyaannya terus eh nasibnya perusahaan konstruksi gimana dong gitu ya untuk eh pengakuan pendapatan gitu ibaratnya gitu ya lalu nanti kita lihat ya bagaimana untuk kontrak konstruksi ini nanti di PSAK 34 ini yang sebelumnya 34 ya itu diganti menjadi PSAK 72 ya oke lalu ada ISAK 10 ISAK 21 ISAK 27 lalu ada juga PSAK 44 nah ini cukup krusial ya PSAK 44 itu terkait dengan akutansi aktivitas pengembangan real estate nah itu juga diganti ya oke jadi eh bagaimana dong kalau gitu nasib untuk kontrak konstruksi ini perusahaan konstruksi gitu ya dan juga eh akutansi aktivitas pengembangan real estate ya yaitu untuk real estate karena mereka dicabut diganti menjadi PSAK 72 terus gimana dong ibaratnya pengakuan pendapatan mereka gitu loh apakah masih sama dengan yang PSAK sebelumnya nah ini adalah eh sangat krusial ya terutama untuk perusahaan perusahaan real estate oke kita lihat dulu eh di sini ruang lingkup dari PSAK 72 itu apa saja hanya ada ruang lingkupnya ruang lingkup PSAK 72 itu adalah untuk kontrak dengan pelanggan kecuali ya kontrak dalam ruang lingkup sewa itu enggak masuk ya kontrak dalam ruang lingkup sewa atau kontrak dalam ruang lingkup sewa atau jadi ruang lingkup PSAK 72 itu apa aja ini ruang lingkupnya jadi eh kecuali ya jadi intinya dia adalah kontrak dengan pelanggan jadi kayak misalkan kayak di perusahaan di Telkom gitu ya jadi dengan adanya PSAK 72 ini ya dengan adanya PSAK 72 ini di perusahaan Telkom dia harus nge-review lagi ribuan kontrak-kontraknya ya dia harus nge-review ulang ribuan kontrak-kontraknya dengan pelanggannya dia ya jadi eh dengan adanya PSAK 72 ini ya plus PSAK 73 karena kan kontrak-kontrak itu harus dianalisa apakah dia nanti eh relatifnya ke PSAK 72 atau PSAK 73 nah ini berarti ruang lingkupnya kecuali ya PSAK 73 itu enggak masuk PSAK 74 enggak masuk ya kontrak asuransi juga enggak lalu kontrak-kontrak terkait instrumen keuangan ya misalnya 71 kontrak dengan kontrak tua lain misalkan PSAK 65 dengan anak perusahaan ya perusahaan ya joint venture asosiasi dan juga terkait dengan laporan tersendiri itu juga enggak ya ini adalah ngecuali dari ruang lingkup PSAK 72 nah berikutnya kita lihat ya PSAK 72 itu itu adalah adopsi dari IFRS ya IFRS nomor 15 ya nah ini nah lalu dia bersifat standar ini sangat bersifat principal basis jadi PSAK 72 itu ya itu bersifat principal basis ya berbasis prinsip artinya kalau berbasis prinsip itu ya principal basis itu nah itu seperti kayak 1 tambah 1 ya itu sama dengan 1,8 sampai dengan 2,2 nah ini adalah berbasis prinsip ya jadi enggak saklek gitu ya jadi enggak kayak Pak Budi ngajar pajak pajak itu kan ya udah roll gitu ya udah udah saklek lah ibaratnya gitu ya kalau pajak ya oke 1 tambah 1 ya 2 gitu umur aset ya udah ada kelompok-kelompoknya misalkan misalkan tarif-tarif pajak udah ada gitu ya nah kalau principal basis kan enggak kayak gitu principal basis itu kan ya yang penting as long as prinsipnya itu masuk ya udah berarti misalkan kayak tadi ya 1 tambah 1 itu berapa bisa antara 1,8 sampai dengan 2,2 misalkan as long as itu masih masuk dalam koridornya ya berarti artinya ya itu kita masih menggunakan prinsip yang sama ini bukan masalah rupiahnya ya tapi masalah kondisi jadi standar ini sangat bersifat principal basis jadi principal basis itu kan dia memerlukan yang namanya apa principal basis itu memerlukan yang namanya apa profesional jadi principal basis itu dia memerlukan yang namanya judgment professional atau professional professional judgment jadi PSAK 72 ini dibilang standar yang cukup komprehensif gitu ya karena mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak pelanggan sehingga menghilangkan standar yang lain ya jadi dia itu tadi makanya dia banyak PSAK yang dicabut ya semuanya ya nah ini semuanya banyak PSAK yang dicabut termasuk kontrak konstruksi tadi ya selalu ada akutansi untuk real estate nah itu dicabut gitu ya diganti menjadi PSAK yang lebih lebih umum lebih general tapi ya PSAK 72 itu akan menjadi standar yang jadi komprehensif standar komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak pelanggan sehingga menghilangkan standar yang sehingga menghilangkan standar yang lain nah berikutnya kita lihat disini step-stepnya ya untuk mengakui pendapatan step dalam hal mengakui pendapatan lima step model untuk mengakui pendapatan langkah satu kita identifikasi kontrak dengan pelanggan jadi ya kita punya kontrak dengan pelanggan itu kita lihat lagi kita review kontrak-kontraknya gitu disitu kan pasti dalam kontrak tersebut ada hak dan kewajiban dalam kontrak tersebut ada hak dan ada ada hak dan ada kewajiban mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan lalu ya kita lihat karena kadang dalam kontrak itu bisa ada dua transaksi gitu loh sebenarnya misalkan gitu ya misalkan kita jual software kontrak penjualan software nah di dalamnya itu mungkin termasuk ya after sale service ya jadi dari harganya itu termasuk after sale supportnya nah itu bagaimana after sale support itu ya sebenarnya itu bisa dua harga gitu loh ya dua transaksi nah makanya nanti pengakuan pendapatan ini juga akan berbeda ya mana pendapatan yang kita akui buat penjualan software mana pendapatan yang kita akui buat ya penjualan apa ibaratnya after sale service mana yang untuk jual software mana yang untuk jasanya lalu yang ketiga tentukan harga transaksi ya yang keempat alokasikan harga transaksi kekewajiban pelaksanaan dalam kontrak dan yang kelima akui pendapatan ya jadi ini step-step untuk mengakui ya pendapatan atau step-step langkah-langkah dalam hal pengakuan pendapatan ya kita identifikasi kontrak kita dengan pelanggan lalu hakkan kewajibannya butuhkan harga alokasikan harga ke harga alokasikan harga ke kewajiban dan juga setelah itu baru mengakui pendapatan berikutnya nah dalam PSHK itu dalam pengakuan pendapatan itu sebenarnya ada dua ada dua cara bagaimana pendapatan itu diakui how can a performance obligation be satisfied bagaimana suatu ya pendapatan itu ya performance obligation be satisfied jadi ibaratnya kayak bagaimana jasa yang kita berikan itu ya itu kapan kita mengakui pendapatan ini gitu kan performance obligation ya entah itu kita nyerahin barang atau jasa ya itu kapan kita selesaikan gitu ya nah itu ada dua ukurannya nanti dalam hal pengakuan pendapatan ya jadi yang pertama secara overtime ya sepanjang waktu dan secara at the point in time gitu ya jadi pengakuan pendapatan itu ada yang secara overtime dan ada yang secara at the point in time jadi bagaimana pengakuan pendapatan ya bagaimana suatu kewajiban itu kita penuhi ya karena kan ya yang namanya kontak dengan pelanggan berarti ada kewajiban dong ya entah itu kewajiban memberikan barang atau kewajiban memberikan jasa ya nah itu bisa secara overtime bisa secara sepanjang waktu atau bisa secara at the point in time gitu ya atau pada saat titik tertentu secara overtime atau secara ya at the point in time oke nah nanti akan kita lihat ya bagaimana secara overtime dan bagaimana secara at the point in time kita lihat dulu sekarang contohnya misalkan dari kasusnya Garuda Indonesia nah biar gampang ya kita lihat kasusnya Garuda bagaimana Garuda Indonesia itu kita terapkan ke dalam lima step tadi ya lima-lima step ini kita apa kita kita jabarkan dalam kasusnya Garuda Indonesia saya tahu bahwa kasus ada kasus poles gitu ya kasus poles laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 18 jadi ada tahun 2018 itu ada kasus pemolesan gitu ya kasus poles laporan keuangan Garuda Indonesia kasus poles laporan keuangan Garuda Indonesia jadi kita lihat step 1 tadi ya jadi sebenarnya awal mulanya itu kasus Garuda itu kan dari sini awal mulanya itu kan berawal dari sini ya dari sini jadi berawal di tahun 2018 tersebut ada satu orang komisaris yang gak mau meneretangani yang tidak meneretangani laporan tahunan jadi ada Pak Hairal Tanjung dan ada Donny Oskaria ada Pak Hairal Tanjung dan Donny Oskaria dia gak meneretangani dia awal jadi laporan annual report tahun 2018 nah pasti dari dari gak meneretangani ini pasti jadi memunculkan ini dong memunculkan pertanyaan di publik kenapa dua orang ini gak meneretangani berarti gitu kan kenapa tidak meneretangani laporan nah jadi kenapa tidak meneretangani berarti ada pertanyaan publik gitu ya sehingga akhirnya muncullah kasus ini gitu loh ya karena tadi pasti kan ditanya gitu ya publik itu bertanya jadi banyak pihak-pihak yang berkondingan bertanya nah kita lihat disini step satu tadi ya step satu apa tadi identifikasi kontrak dengan pelanggan nah di step satu itu misalnya kita lihat identify contract with customer jadi Garun Indonesia buat kontrak dengan Mahata tanggal 31 Oktober 2018 dia bikin kontrak dengan Mahata 31 Oktober 2008 kontraknya terkait dengan instalasi wifi di pesawat Garuda Group the contract related to instalasi of wifi di pesawat Garuda Garuda Group nah ini ceritanya tuh di dalam pesawat-pesawat Garuda itu mau dipasangin wifi gitu ya mau dipasangin wifi nah terus berikutnya ya di step dua step dua itu kita lihat identify performance obligationnya seperti apa jadi disini hak dan kewajibannya itu identify the performance obligation in the contract Mahata Company memiliki hak untuk menginstall wifi supporting system di dalam pesawat dimana disini Garuda Indonesia memiliki obligation untuk memberikan hak tersebut kepada Mahata jadi hak dan kewajibannya Mahata masang wifi Garuda memberikan hak itu sehingga nanti kalau kita pakai wifi di pesawat kita nanti bayarnya ke Mahata jadi nanti Garuda itu akan mendapatkan fee lalu yang ketiga itu yang ketiga itu adalah tentukan transaction price tentukan transaction price price-nya itu itu adalah 239 juta US dollar selama 15 tahun jadi Garuda itu rencananya akan mendapatkan fee selama 15 tahun kontrak dengan harga 239 juta US dollar lalu yang ke step keempat alokasikan transfer transition price ke performance obligation ke performance obligation seharusnya Garuda itu mendapatkan fee selama 15 tahun itu per tahunnya berarti berapa 239 juta 940 dibagi berapa dibagi 15 239 juta 940 dibagi 15 tahun berarti setiap tahun itu dia harusnya mendapatkan berapa 15 juta 960 tapi coba kita lihat di step 5 step 5 itu kan berarti tadi akui pendapatan berarti kan pendapatan yang harusnya diakui Garuda itu kan tadi per tahunnya harusnya 15 juta 966 tapi Garuda mengakui pendapatan seharusnya kan kalau tadi kan kontraknya 1 Oktober eh 31 Oktober ya 31 Oktober berarti kan hanya 2 bulan ya selama 2018 jadi kan dia dia hanya ngakui itu hanya 2 bulan berarti hanya 2 per 12 kali 15 96 harusnya pendapatan yang diakui dia berapa 2 juta 666 2 juta 666 tapi kita lihat berapa pendapatan yang diakui selama 2018 nah dia itu mengakui pendapatan full sebesar 239 jadi dia menjurnal piutang pada pendapatan nah ini kan salah besar ya betul gak salah besar sehingga tadi tidak disetujui oleh ya para komisari ya sehingga ibaratnya kayak terjadi pengelumbungan laba lah ibaratnya gitu ya ada pengelumbungan laba sehingga ya mereka harus mengoreksi yang tadinya Garuda itu mengakui nah ini kan mereka kena sanksi ya ya pejabatnya kena sanksi Garuda kena sanksi kontrol akutan kena sanksi gitu ya tadinya mereka mengakui laba 5 juta dolar setelah diijak menjadi ruji 175 juta US dolar gitu oke jadi ini kasusnya Garuda karena adanya ibaratnya kayak pengelumbungan pengelumbungan dan